Kederaan lokasi-lokasi perlombaan serta tempat mengindah peserta MTK ke-32 tingkat Provinsi Dilandak kembali ditinjau untuk memastikan kondisi dan kesiapan. Peninjauan ini juga untuk kembali memastikan apa saja kebutuhan yang diperlukan. Kawasan Stadion Pati Gumentar ini menjadi salah satu lokasi yang ditinjau tim asistensi Provinsi Kalbar bersama pihak terkait. Sebab akan menjadi tempat pembuka dan pendutup MTK ke-32 tingkat Provinsi Kalbar di Kabupaten Ladak pada 8-14 Desember mendatang. Ketua LPTK Provinsi Kalbar, Brigjen Paul Purnawirawan Andi Musa menyebut, meski masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, namun kesiapan tempat sudah mencapai angka 70 persen. Termasuk kesiapan pihak ketiga pelaksana acara atau IO yang telah mulai bekerja menyiapkan peralatan dekorasi. Kita melihat tadi sudah meninjau beberapa hal yang mungkin masih harus kita benahi, kita perbaiki. Tapi secara umum dari Pak Sekretaris umum kita menyampaikan bahwa ini kesiapannya sudah sampai 70 persen. Masih ada tugas kita bagaimana menyelesaikan 3 persennya. Insya Allah nanti pada saat menjelang pelaksanaan, ya mungkin satu minggu sebelum tanggal 8 ya, mungkin sudah siap, sudah kelihatan berbantu apa, mimbar apa, mimbar utama kita dengan mimbar tilawahnya. Ini materialnya sudah digeser ke sini, berarti ini menunjukkan bahwa keseriusan dari IO kita yang mempersiapkan acara pembukaan dan penutupan ini boleh sudah dalam keadaan siap. Sekretaris Umum Panitia Pelaksanaan MTK ke-32, Gusti Agus mengatakan, peninjauan juga akan dilakukan pada sejumlah lokasi perlombaan lain, termasuk tempat menghina peserta selain hotel yang telah disiapkan. Kami habis ini lanjut untuk mensurvey venevino dan mungkin homestay untuk dinilai oleh tim asistensi apakah homestay layak dipakai atau tidak. Jadi kami sudah siapkan ada beberapa ruko dan rumah untuk dijadikan homestay. Kalau hotel, saya pikir tidak perlu kita sempit lah Pak ya. Jadi setelah ini kami akan sempit ke bidang akumulasi. Karena keterbatasan jumlah hotel di Kabupaten Landak, dari kebutuhan menghinap peserta 14 kabupaten kota, Panitia menyiapkan 7 lokasi menghinap untuk menambah 7 hotel yang ada. Penentuan tempat menghinap peserta tersebut nantinya direncanakan dilakukan dengan cara cabut undi. Dari Kabupaten Ladak, Andugrah melaporkan.